Hai assalamualaikum apa kabar anda semua sahabat bonsai yang aku sayang Baiklah sahabat pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita untuk memperuning akar bahan bonsai kita ataupun memotong akar bahan bonsai kita Baiklah sahabat pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini sehingga selesai Jangan kemana-mana tahu Baiklah teruskan bersama saya Baiklah seperti biasa kita ke bahagian yang pertama kita ke bahagian penyelidikan bahan media untuk proses pemotongan akar bahan bonsai kita Oke boleh teman-teman seperti biasa saya menggunakan bahan yang subur Oke media tanam yang subur Oke pertama Oke ini kompos satu bahagian Ingat ya teman-teman saya menggunakan nisbah satu per satu Satu bahagian kompos Satu bahagian pasir kasar Satu bahagian kokopit Satu bahagian sepihan batu batu Dan satu bahagian tanah kuning ataupun tanah bukit Oke kita gaulkan dulu ya bahan-bahan media tanam kita Ingat ya Pastikan anda menggunakan media tanam yang subur Ini adalah penting untuk membantu mempercepatkan proses pembesaran bahan bonsai kita Pastikan anda menggaul sehingga rata ya Yalah media tanam kita sudah sedia untuk kita menekat Kita letak tepi dulu Sekarang kita ke proses yang keseluruhnya Antara bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses pemotongan akar bahan bonsai kita ialah Gunting Yang kecil Pemotong dawai Pisau Menarik tanah Kita gunakan bekas asu Dia menarik kita semula Dan yang paling penting sekali ialah teman-teman Bahan bonsai kita ataupun pokok bonsai kita Di sini saya menggunakan pokok anting puteri yang teman Ini adalah pokok kegemaran saya Dan jangan lupa air ya teman-teman Kita juga memerlukan air Baiklah kita teruskan Pada proses yang keseluruhnya Kita mengganti bahan media tanam bahan bonsai kita Dan kita mengeluarkan bahan bonsai kita daripada pasu sementara ini teman-teman Pasu sementara yang saya buat daripada botol bekas minyak masak Yang lebih suka kita menggunakan bahan-bahan kita semula kerana ini dapat menjimatkan proses kita untuk mencipta bahan bonsai Betul tak teman-teman? Okey sekarang kita teruskan prosesnya kita mengeluarkan bahan bonsai kita daripada pasu sementara ini Terima kasih telah menonton! 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 akar yang baru di mana bahan bozai kita akan menghasilkan akar yang lebih kemas banyak dan cantik ini akan dapat membantu pertumbuhan bahan bozai kita ok bahan bozai kita sudah pun kita siap potong akar sekarang kita membuang dahun membuang dahun peruning peruning dahun adalah berbeza semasa kita melakukan proses pembesaran dahan ya teman-teman semasa proses pembesaran dahan kita hanya pruning separuh daripada dahun dan kita meninggalkan pada hundur nanti tetapi apabila kita melakukan proses pemotongan akar kita hendaklah memotong atau pruning bahan dahun bahan bozai kita keseluruhan dia 1% seperti juga akar ini adalah pertujuan untuk mengurangkan terkena stres kepada bahan bozai kita inilah khidmat hasil sementara kita telah lakukan pemotongan akar kepada bahan bozai kita dan kita telah lakukan pruning kepada bahan bozai kita dan kita lakukan sedikit pendawayan oke hasil sementara kita sekarang kita ke peringkat seterusnya kita masukkan bahan bozai kita ke dalam media tenang sediakan bahan ataupun pasu yang kita gunakan dari bahan yang kita kita semula kita letakkan perekam nyamuk pada bahagian lubang dalam pasu kita kita buat teman selalu kita masukkan dari tanah ke dalam kemudian kita letakkan bekas plastik ya pada dasar sebelah tas media tenang kita tadi kemudian baru kita letakkan bahan bozai kita di atas bekas plastik itu tadi ini adalah petujian untuk membentuk ataupun memprogram agar akar bahan bozai kita tubuh secara menjajak ataupun tumbuh ke tepi ya dan mencantikkan akar bahan bozai kita kemudian kemudian kita sirap terima kasih telah mencantikkan terima kasih telah mencantikkan terima kasih telah mencantikkan kemudian kita letakkan barang bekas ini saya menggunakan bekas sisa botol air teman-teman kita letakkan di sini kita letakkan pangkal kita kita menambah mendia saya tenang ya terima kasih telah mencantikkan terima kasih telah mencantikkan terima kasih telah mencantikkan terima kasih telah mencantikkan itu dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetap juga bahagian sini selamat menikmati 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 halus pada bagian atas media tanam kita. Ini adalah tujuan untuk membantu mengekalkan kelembapan pada media bahan bonsai kita dan secara tidak langsung dapat membantu proses pertemuan akar bahan bonsai kita Jadi teman-teman, ini adalah sedikit perkongsian daripada saya pada pertemuan kita pada kali ini seperti biasa, sekiranya Saya mengharapkan perkongsian daripada saya pada kali ini kepada anda semua supaya anda dapat manfaat Saya mengharap perkongsian daripada saya pada kali ini akan sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua terutamanya sahabat-sahabat saya yang mempunyai hobi yang saya yang meminati tanaman bonsai Baiklah, sahabat-sahabat seperti biasa Sekiranya anda semua merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada anda sila tekan butang subscribe dan tekan tombol loceng dan like ataupun share supaya ramai lagi teman-teman kita sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!